Selamat malam sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa ada download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiablajar.id. Dan Anda juga sepertinya harus follow kalau belum follow Instagram kami di indonesia-belajar.id. Anda juga harus follow juga Instagramnya Bu Eli, elisusanti.as.a.coach. Nanti saya ketik di Zoom group chat. Oke, baik sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini tentu saja menghadirkan Ibu Eli Susanti, seorang live coach yang sudah hadir di tengah kita. Selamat malam, Ibu Eli. Selamat malam, Pak. Iya. Bagaimana kabar Ibu Eli malam hari ini? Semakin cerah saja sepertinya. Saya hampir saya hampir saya dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu Eli, malam hari ini kita meneruskan ya serial move on. Kalau minggu kemarin penghakiman tak berujung kebahagiaan, sekarang memilih terus terluka atau move on. Nah ini pertanyaan, nanti mungkin bisa dibahas sama Ibu Eli dan kita semuanya. Tapi sebelum mulai, Ibu Eli, kita ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar. Seperti biasa, kalau Anda ingin tanya atau sharing, silakan nanti tulis di Zoom group chat atau bisa buka mic, buka kamera ya. Kita ngobrol bersama nanti. Oke, baik Ibu Eli. Kita akan dengarkan ini. Apa sih sebenarnya memilih terluka atau move on ini? Saya, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali. Untuk yang sudah biasa mengikuti Setiap Rabu, salam kenal untuk yang baru malam ini. Tadi Pak Dewa sudah bilang memperkenalkan saya bahwa sehari-hari, saya bergerak secara profesional menjadi seorang life coach dan di perusahaan saya pegang divisi marketing. Nah, malam ini ya kita masih di serial buku move on ya. Buku ini sebenarnya kan saya tulis itu di tahun 2014 ya. Jadi ketika saya mau mengupas lagi buku move on ini, saya seperti belajar ulang gitu. Oh iya ya, jadi saya harus baca lagi nih. Bahasa apa hari ini, bab ini? Terus hari ini kita sebenarnya, yang kita bahas ada di bab sebelah. Kayak sekolah kan? Halaman berapa, bab berapa gitu. Kayak sekolah kan? Kita akan membahas bab sebelah. Yang judulnya itu sebenarnya memilih terluka atau move on. Ketika saya flashback kepada kasus yang saya hadapin ini, ini sebenarnya terjadi di dua orang. Dengan kasus yang mirip. Dan karena prosesnya sangat panjang, kenapa panjang? Waktu itu orangnya sangat depresi ketika bertemu saya. Jadi kita prosesnya sangat panjang. Jadi saya merangkumnya tidak dalam percakapan. Lebih pada sudah kesimpulan dan menjadi sebuah cerita. Nah, untuk teman-teman yang belum baca, saya akan ceritakan sedikit apa yang ditulis kasusnya di buku ini. Nanti kita akan bahas. Di buku ini dituliskan bahwa ada seorang yang kebetulan namanya Ernie. Semoga di sini tidak ada yang namanya Ernie ya. Karena ini nama samaran juga. Yang ditinggal, meninggal oleh pasangan waktu itu. Dan tidak lama kemudian anaknya juga sakit dan meninggal juga. Jadi dalam keadaan yang sangat depresi, dia bergaul dengan teman-teman yang sebelumnya dia tidak pernah bergaul karena sibuk dengan keluarga. Di kondisi seperti itu membawa dia punya teman-teman baru. Karena kesenangannya dia berteman, jadi dia sangat terikat dengan teman-teman ini dan komunitasnya yang baru. Sampai di komunitas ini dia mendapat fitnahan. Nah, ketika dia difitnah, dia merasa dunia-dunia runtuh lagi. Nah, jadi bagaimana dia melepas teman atau komunitas yang sebelumnya menjadi tempatnya, dia berlari dari dukanya dia, dia harus melepas ini, itu tidak mudah. Kelihatannya buat kita itu sepele. Ya udah, nggak cocok tinggal aja. Kalau orang yang segampang itu teman-temannya, kalau saudaranya memberikan resah, udah nggak cocok tinggal aja. Tetapi ternyata buat dia tidak semudah itu. Karena itu adalah tempat pertama yang dia merasa diterima ketika dia sangat jatuh dalam kesedihannya dia. Nah, dan yang memfitnah dia adalah teman yang paling dekat dengan dirinya. Pasangan suami-istri. Nah, ketika dia akhirnya bisa, ketika dia bertemu saya, dia belum bisa melepaskan komunitas atau temannya ini. Dalam proses, akhirnya dia memutuskan dia harus melepas ini. Demi kebaikannya dia. Dalam proses coaching ya, setelah beberapa saat. Pada titik-titik tertentu, dia bisa benar-benar melepas dengan legowo, dengan hati. Tidak ada dendam, tidak ada maksudnya kemarahan lagi. Ada kesedihan, kekecewaan, ada tetapi tidak mengganggu. Lebih tepatnya seperti itu. Pelajaran-pelajarannya dalam proses coaching itu, itu yang saya tuangkan di sini sebagai sebuah cerita. Nah, salah satunya adalah seringkali ketika kita sedang bermasalah, apakah kita sedang dalam kondisi yang paling bawah, dalam hal apapun ya, terutama sedang depresi, sedang punya masalah dengan orang tua, pasangan, sedang menghadapi hal yang besar dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita punya energi itu turun. Maksudnya turun apa? Yang biasanya kita suka bergaul, kita tidak mau bergaul, yang biasanya kita mudah positive thinking, kita mikirnya orang itu semua negatif. ada masa-masanya seperti itu. Dan ketika itu berlangsung sangat panjang, energi kita, vibrasi kita akan menarik orang-orang yang sama. Intinya ketika kita lagi sakit, kita juga akan mengundang orang-orang di sekitar kita, kebanyakan ya, tidak semua. Orang yang se-vibrasi dengan kita. Dalam prosesnya, ketika kita punya cara untuk menyembuhkan diri kita, artinya kita kembali kepada ke kondisi normal, bisa saja vibrasinya kita sudah tidak sama. Contohnya, saya mau kasih contoh begini, tidak ada yang jelek atau bagus, saya memberikan contoh seperti ini. Kalau dulu saya perokok, maka saya akan punya teman-teman yang perokok juga. Dan sangat mudah, sangat nyaman. Tidak ada efeknya, saya berada di ruangan yang penuh asap, tidak ada efeknya. Nah, ketika saya sudah berhenti, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun berhenti, sudah tidak nyaman dengan rokok, saya harus berada di ruangan yang penuh asap, dan teman-teman sebuah merokok, mungkin saya tidak nyaman. Ini ngomong aspek rokoknya ya, mungkin tidak nyaman. Saya maunya kalau ketemu dengan teman-teman yang merokok, itu lebih baik di ruangan yang terbuka. Karena saya tidak lagi merokok. Gitu kan? Nah, atau bahkan kalau sudah sangat lama, dan kita sudah benar-benar lama putus, dan lingkungannya kita sebenarnya sudah berubah, ketika ketemu dengan perokok, kita sudah tidak nyaman lagi. Gambarannya seperti itu, kalau mau dibayangkan. Nah, ketika kita sedang lagi bersedih, kita lagi banyak kecewa, kita lagi banyak marah, kita lagi banyak judgment, dan segala macamnya, biasanya kita juga akan menarik orang-orang yang punya vibrasi yang sama. Kemudian, dalam perjalanan, kita menyembuhkan diri, atau kita bertumbuh. Kalau lingkungannya kita tidak bertumbuh, akan mulai ada gesekan, atau ketidaknyamanan. Di sini, kita secara sadar, kalau kita menyadari itu, maka kita secara sadar bisa memilih. bagaimana kita bertikap. Tidak harus meninggalkan, tetapi kita harus menyesuaikan. Bagaimana bertikap. Gambarannya seperti tadi, lingkungan merokok, ketika kita tidak lagi merokok, dan memutuskan tidak mau merokok, dengan alasan apapun, bagaimana kita menyikapi mereka, itu jauh lebih penting. Mereka mungkin tidak bisa berhenti, tidak apa-apa. Tapi mereka juga pernah jadi temannya kita merokok, dan kita sangat dekat. Nah, bagaimana ini kita bertikap, itu sangat penting. Di kasusnya klien saya ini kan, Ernie ini menemukan lingkungan ini, kurang lebih dua tahun terakhir dalam hidupnya, ketika dia terkurung dalam kesedihannya. Dulunya, dia adalah orang yang sangat positif. Dulunya, dia adalah orang yang sangat bersemangat. Tapi ketika semua dunianya hancur, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, berada di lingkungan yang dulu. ketemulah teman-teman baru yang ini. Yang kehidupannya dunia malam, kemudian juga merokok, dan segala macamnya. Di titik tertentu, dia sudah mulai pelan-pelan menyembuhkan diri, ada ketidaknyamanan. Hanya saja yang terjadi di kasusnya Ernie ini, adalah dia di fitnah. Secara tidak sadar, sebenarnya memang sudah tidak nyaman, dan sudah waktunya dilepas. hanya saja karena ini adalah tempat pertama yang dia merasa nyaman ketika dia mengalami kesedihan, tidak mudah untuk dia melepas. Nah, itu. Satu yang kita pelajari bahwa ternyata kita bisa berubah. lingkungan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan ya, lingkungan yang kita perlukan untuk kita bertumbuh, itu bisa berubah. Sama seperti kalau kita sekolah. Dari TK, kita pindah sekolah ke SD, kita pindah ke SMP, kita pindah ke SMA. Teman-temannya kita berubah. Lingkungannya kita berubah. Bayangkan kalau kita tidak mau berubah teman. TK tetap mau di situ saja, teman-temannya itu saja. Atau waktu SD, kelas 6 SD, tidak mau pisah dengan guru-gurunya. Maunya sama guru itu saja, kita tidak akan naik-naik. Jadi yang yang mau kita pelajari dan kita renungkan, ternyata ketika kita bertumbuh, lingkungannya kita pun berubah. Mengikuti kebutuhan pertumbuhan kita. Sekarang kita yang punya pilihan. Apakah kita mau mengikuti pertumbuhan kita, atau kita mau pegang kuat-kuat yang seharusnya sudah kita lepas, atau sudah tidak kita butuhkan lagi. Nah itu pilihannya di tangannya kita. Kebanyakan orang-orang tidak sadar bahwa sudah waktunya meninggalkan, sudah waktunya bertumbuh, maunya masih pegang kuat-kuat. Jadi, bayangannya kalau kita nonton sinetron. Sinetron serialnya sudah habis. Tapi kita tidak mau pindah karena kita terlalu suka dengan ceritanya. Kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Kita terjebak di cerita ini. Kita tidak mau pindah ke cerita yang lain. Karena terlalu suka. Kalau sinetron, kasusnya bisa kita ulang. Bagaimana kalau itu perjalanan hidup. Cerita ini sudah berakhir. Adegan ini sudah berakhir. Harusnya kita pindah ke chapter berikutnya. Tapi kita tidak mau pindah. Kita pegangin saja ujung ceritanya. Satu, kita tidak bertumbuh. Yang kedua, biasanya kita akan sakit. Karena lingkungan yang tidak kita butuhkan ini, ini akan menyakiti kita. Sedangkan kita punya kebutuhan untuk bertumbuh. Itu yang pertama. Bahwa ketika kita bertumbuh, karena kita bertumbuh, lingkungannya kita yang kita perlukan, itu juga berubah. Itu yang harus disadari. Jadi pelajarannya dari yang di bab sebelah itu itu. Dan yang kedua adalah, ketika kita bertumbuh, dan kita perlu lingkungan baru, atau kita perlu pindah lingkungan baru, meninggalkan sesuatu ini, tidak semua prosesnya lancar. Tidak semua prosesnya indah. Ada proses-proses yang memaksa kita meninggalkan bab itu dengan cara yang tidak enak. Jadi, ketika kita dipaksa dengan tidak enak, itu kita akan banyak menyalahkan. Karena kita tidak menyadari bahwa inilah proses pertumbuhannya kita. Inilah waktunya kita bertindah. Nah, akhirnya karena kita tidak menyadari, itu kita menyalahkan. Atau sebenarnya, kita berusaha membuat diri kita benar. Kita berusaha mencari penjelasan-penjelasan bahwa saya benar, saya tidak meninggalkan kalian, ini kondisinya adalah kalian yang memaksa saya harus meninggalkan kalian. Pokoknya kita cari pembenaran-pembenaran untuk menjelaskan bahwa saya bukan yang salah. Saya melakukan ini karena terpaksa. Nah, itu yang sering terjadi. Mungkin tidak semua. Kecuali kasusnya lancar ya. Ya sudah, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika kasusnya itu tidak lancar atau kita dipaksa, maka kebanyakan kita akan melemparkan alasan ini kepada orang lain. Kita tidak melihat bahwa itu adalah prosesnya kita bertumbuh. Kita tidak melihat bahwa itu prosesnya kita melepas. Nah, itu hal yang kedua yang dipelajari dari kasus ini. Nah, mungkin yang ketiga nanti saya akan lanjutkan nanti. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau mau sharing. Bagaimana ketika kita sudah melewati gini, seringkali kita itu sadar ya bahwa oh iya, ya benar ya. Ternyata memang hal itu harus saya lepaskan. Hal itu saya harus tinggalkan. Kita itu biasanya menyadari setelah itu kita lewatin dan kita sudah berada di tempat yang lebih baik atau kita mengalami pertumbuhan lebih baik, baru kita sadar. benar itu harus saya lepaskan. Kalau tidak saya lepaskan, saya tidak di sini. Saya tidak bertumbuh. Tetapi ketika kita mengalami proses itu, belum tentu kita punya kesadaran yang sekarang. Nah, mungkin saya yakin teman-teman ada yang banyak mengalami hal seperti itu. ketika mengalami prosesnya tidak enak, ketika sudah melewati beberapa tahun kemudian, terus noleh, jadi sadar. Oh iya, ya benar ya. Ternyata itu memang harus dilepas. Dan ternyata kalau tidak dilepas, saya tidak akan bertumbuh. Nah, itu silakan nih kalau ada yang mau sharing. Oke, saya buat pembelajar. Ada yang mau sharing tentang apa yang sudah dipaparkan sama Bu Eli. Jadi, ada lingkungan yang kita perlukan untuk tunggu bisa berubah. Ini kunci ya di bab 11 ya Bu ya. Baik, silakan untuk Anda, silakan langsung buka mic untuk sharing atau bertanya, boleh ya Bu Eli ya. Boleh, bertanya juga, boleh. Oke. Silakan. Ini. Ini termasuk urusan dengan anak ya. Maksudnya, dalam pertumbuhan kita pun, kalau misalnya kita mau, ini kita hari anak nasional soalnya Pak ya. Teringkali, ketika anak kita bertumbuh pun, anak kita memerlukan lingkungan yang berbeda. Dan sebagai orang tua kita harus sadar bahwa kebutuhan mereka untuk bertumbuh itu sudah berbeda. Sebagai orang tua kita tidak bisa menyuapin hal yang sama. Makanannya aja beda gitu. Kalau dulu umur 1 bulan, umur 10 bulan, umur 1 tahun, umur 2 tahun, makanannya bisa berubah. Nah, kebutuhan mentalnya juga berubah. Orang tua sering lupa tuh kalau anaknya bertumbuh. Dan kebutuhan mentalnya berubah. Soapin kebutuhan mentalnya masih sama. Ya, itu juga kita harus pahami bahwa ketika anak kita bertumbuh, kebutuhan mentalnya dia juga berubah. Pasangannya kita juga sama. Banyak sekali pertengkaran di antara pasangan atau perbedaan pendapat atau bahkan perceraian atau perpisahan itu karena pertumbuhannya tidak lagi seimbang. Atau pertumbuhannya tidak lagi searah. Bisa bertumbuhnya itu. Ini kalau digambarkan ya. Karena tidak ada pertumbuhan yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih tinggi itu tidak ada. Bisa diarahkan misalnya kalau kita mau bayangkan sebagai sebuah kelas. Naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Naik berarti ke atas. Atau kalau sudah tidak searah, sama-sama kuliah, tapi jurusannya beda. Satu jurusannya ke kiri, satu jurusannya ke kanan. Levelnya bisa sama. Jurusannya beda. Atau bahkan beda level. Satu levelnya sudah kuliah, satunya masih tetap di anak SD. Ketika kita menikah, kita sama-sama SD nih. Dengan berjalannya waktu, punya anak, punya macam-macam. Kemudian yang satu bertumbuh, yang satunya tidak bertumbuh. Ini menyebabkan komunikasinya bisa tidak nyambung. Salah satunya. Pertama kali komunikasinya tidak nyambung. Lama-lama pemikirannya tidak nyambung. Lama-lama pemahaman emosinya tidak nyambung. Akhirnya kemana-mana. Karena pertumbuhannya tidak bersamaan atau tidak seimbang. Itu dari saya. Ini saya tidak tahu. Teman-teman terdiam karena terpesona atau karena tidak paham. Gua Eli sudah ngomong apa ini ya? Dua-duanya. Saya mau nanya. Oke, Bu Krista Forin ya. Ya, saya Forin. Maksudnya kan, kawan tadi Bu Eli bilang, udah kita lingkungannya bisa berubah dan kita harus mencoba buat melepaskan lingkungan itu agar kita bertumbuh juga kan. Tapi kawan dari aku alamin saat aku mencoba melepaskan lingkungan itu jadi ada perasaan gak enaknya teman-temannya kan. Terus jadi malah padahal maksud aku oke mungkin kita emang udah gak cocok gitu. Nah, jadi ya mendingan kita sama-sama cari pertemanan yang lain jadi hubungan kita juga tetap masih berjalan dengan baik kan. Tapi malah ditanggepinnya berbeda gitu. ditanggepinnya jadi yang negatif. Kalau kayak gitu kita menyikapnya kayak gimana ya, Bu? Makasih. Oke. Terima kasih. Kalau boleh tahu Forin umur berapa? Aku umur 19 masih kuliah. Terima kasih. Kayaknya kamu peserta termuda di sini. Apa yang membuat kamu ikut aja malam ini, Forin? Om aku handy sering ngomongin Bu Eli. Tahu aku juga Christine bilang ini acaranya bagus sering ikut. Jadi aku mencoba hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Forin, itu memang akan sangat banyak terjadi. Kita semua yang lebih tua dari kamu pasti juga pernah ngalamin begitu. Ketika pertemanannya kita yang awalnya sangat merasa nyaman dan cocok di titik tertentu mungkin tidak lagi nyaman dan cocok buat kita. Ada dua kemungkinan ya Forin. Bisa saja kita yang bertumbuh atau mereka yang bertumbuh kita tidak. Karena pertumbuhan kan dua arah. Katakanlah, sekarang di kasusmu kita beranggapan kamu yang bertumbuh. Kita itu punya kebiasaan untuk memegang kuat apa yang nyaman untuk kita. Contohnya teman-teman kelas, kalau kita flashback dulu waktu SMA, kalau kita nyaman sama temannya, maunya kita sekelas terus. Kalau bisa, naik kelas sekelas lagi. Jangan dipisahin kelasnya. Karena kita punya kecenderungan memegang apa yang kita nyaman. padahal apa yang membuat kita nyaman, itu tidak akan membuat kita bertumbuh. Itu sudah, apa namanya, kayak kamu mau naik kelas, kamu pasti ujian. Mau masuk kuliah, kamu juga pasti ujian. Apapun itu ada ujiannya. Karena pertanyaanmu adalah ketika kita ditanggapi negatif, bagaimana? Ini adalah proses pertumbuhanmu. Bagaimana kamu bisa melalui anggapan negatifnya orang, kamu bagaimana bereaksi? Itu adalah proses pertumbuhanmu. Pertanyaan, gini, enak, enggak enak? Topiknya ini, mau kamu terus terluka, atau move on, justru itu bahasanya. Kalau kamu bertahan di sana, dengan kondisi yang sudah mereka negative thinking, kamu akan enak enggak? Tetap enggak enak juga, kan? Kamu mau keluar enak enggak? Diomongin juga, tetap enggak enak juga. Dua-duanya tidak akan enak. Itu yang dibilang ketika kita harus melepas sebuah kisahnya kita, kisahmu sama teman-teman sudah berakhir nih. Mau melepas itu, jarang sekali harus diakhiri dengan sebuah kejadian yang enak. Karena ketika masih enak, biasanya kita enggak perlu lepas. Lepas itu ketika tidak enak. Karena sudah tidak kita butuhkan lagi. Cuma kita tidak sadar bahwa itu, biasanya kita enggak sadar bahwa kita enggak butuh. Makanya itu, kita itu mencari gara-gara. Gara-gara maksudnya, cari alasan. Gimana caranya lepas, padahal kita sudah enggak butuh. Di merekanya juga, mereka tahu bahwa kamu mungkin juga sudah waktunya dilepas. Kamu sudah waktunya bertumbuh. Karena mereka terlalu sayang dengan kamu, jadinya mereka tidak mau melepas. Merekanya masih menarik kamu. Caranya menarik sudah pasti juga tidak enak. Kalau masih sama-sama enak, tidak akan dilepas. Namanya ini ujian. Nah, sekarang bagaimana kamu mengatasi? Kamu tinggal di sana juga tidak enak. Kamu jalan juga tidak enak. Itu yang namanya, kamu proses bertumbuhnya dengan belajar. Sebenarnya ini bahasan yang berikutnya, di buku ini juga ada. bahwa ketika kita berusaha menjelaskan apapun bahwa saya meninggalkan kalian, itu bukan karena saya benci, bukan karena saya tidak cocok, tapi karena demi kita masih bisa berteman. Apapun yang kamu berusaha jelaskan tidak akan memperbaiki keadaan. Nah, kebutuhanmu untuk menjelaskan, kebutuhanmu, kamu harus cek. Kenapa sih saya perlu mau menjelaskan? Biar baik-baik. Kenapa sih kamu mau baik-baik? Karena kamu tidak mau dianggap salah. Kenapa sih kamu tidak mau dianggap salah? Karena kamu kepengen dianggap orang baik. Berarti, saya punya kebutuhan untuk tetap dinilai baik. Saya tidak mau dinilai jelek. Kita harus tahu bahwa itu egonya kita untuk dianggap benar. Tidak ada yang salah dengan ini ya. Dan inilah proses pembelajaranmu bahwa menyadari, oh ternyata saya punya kebutuhan loh untuk dianggap benar. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak apa-apa. Dikadari saja. Apakah kebutuhan dianggap benar itu harus dipenuhi? Selama kamu bisa memenuhi, silakan. Kalau tidak bisa, pikirkan. Apapun yang kamu lakukan, tidak akan bisa memenuhi kebutuhanmu dianggap benar. Terus ngapain kamu lakukan? Ngapain kamu paksa lakukan? Jadi gimana dong, Bu? Udah diam aja. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Gak enak dong, Bu. Tidak enak. Dan itulah proses pertumbuhanmu. Untuk berdamai dengan rasa tidak enak. Dan tetap bertumbuh. Kita akan maksud. Oke. Semoga menjawab, Bu Elie. Gimana, Bu Elie? Ya. Ya, menjawab. Makasih banyak, Bu Elie. Oke. Terima kasih banyak. Ada lagi? Bu Elie. Ada apa, Pak Jurni? Menanggapi, menanggapi. Jadi, saya jadi ingat, ini jadi tentang bertumbuh. Bahwa ketika kita udah gak cocok di satu daerah, satu kompeten teman, ataupun situasi itu, kadang-kadang kita juga kan nyambung ke, ini nyambung ke yang lalu nih, tentang judgment ya. Kadang-kadang bertumbuh itu kan juga gak harus ke atas gitu. Bertumbuh itu bisa ke bawah, bisa ke kiri, ke kanan gitu kan. Artinya, teman-teman yang lain, ataupun kondisi lingkungan kita yang lain, ketika udah merasa gak cocok dengan lingkungan itu, ya entah kita yang gak bertumbuh, atau mereka yang bertumbuh ke arah mana gitu. Ke kiri, ke kanan. Dan kita gak bisa ngejudge itu tuh, mereka gak bertumbuh. Mereka tuh menurun gitu ke bawah. Kita gak bisa ngejudge gitu. Mereka sudah bertumbuhnya, ke bawah tumbuhnya gitu kan. Bisa aja kita yang gak bertumbuh, mereka yang bertumbuh. Bisa aja kita yang diambil tempat, mereka sudah punya arah yang berbeda. Dan kata-kata bertumbuhnya itu maksud saya, gak selalu harus ke atas bertumbuh tuh kan. Bertumbuh juga bisa ke bawah, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dan saya menempatkan diri, saya gak mau ngejudge, oh mereka sudah tidak bertumbuh. Saya yang sedang bertumbuh gitu. Padahal kata-kata bertumbuh itu kan bisa kemana tergantung. Ada orang yang memang mau bertumbuhnya kayak pohon. Ada kan memang pohon yang bertumbuhnya ke bawah, mengakar gitu misalnya kan. Jadinya saya menyadari ada satu momen di dalam kehidupan tuh yang kayaknya gak mau mengejudge orang lain dan menyalahkan orang lain karena perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan yang setelah sekian momen gitu, kita gak bertumbuh. Setuju. Thank you Pak Joni. Oke, terima kasih Pak Joni. Ada lagi mungkin yang ingin sharing atau bertanya? Silahkan langsung buka mic saja. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Eli. Dia mau atau terpesona lagi refleksi ke belakang. Dia menyiap. Pak Joni malah bajunya ada cokernya gitu jadi terpesona Bu. Ada-ada aja. Oke, ini ada Bu Yesini. Saya mau ketahui, oh ini ada Bu Erlina dulu ya. Bu Erlina Purna Masari. Convert zone menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ya Bu? Begini Ibu, penghambat itu saya lebih berpikir begini. Intinya jangan cari masalah ketika tidak ada masalah. Ketika Ibu berada di comfort zone dan Ibu baik-baik aja dan Ibu tidak merasa Ibu harus bertumbuh, tidak apa-apa juga gitu. Jadi ketika biasanya comfort zone itu jadi masalah ketika kita sudah tidak nyaman dan kita memerlukan sebuah perubahan, kita memerlukan sebuah pertumbuhan, kita memerlukan sebuah pergerakan, tapi kita cari-cari alasan untuk tetap berada di comfort zone. Jadi isinya konflik antara mau keluar dari comfort zone atau mau bertumbuh atau mau berubah. Nah ketika konflik ini terjadi baru kita akan bilang itu comfort zone. Tetapi ketika itu belum ada dan Ibu masih di comfort zone misalnya istilahnya ya kalau kita mau pakai comfort zone dan memang belum ada kebutuhan untuk bertumbuh, belum ada kebutuhan untuk berubah, Ibu baik-baik aja, yaudah nggak apa-apa. Jangan dicari gara-gara, wah saya harus bertumbuh setiap saat, setiap detik saya berubah. Nggak perlu juga gitu maksudnya. Kalau Ibu nyaman di sana dan tidak mau ada perubahan juga tidak apa-apa. Tidak, bukan mau. Lebih tepatnya tidak membutuhkan. Karena ada orang-orang tertentu yang memang membutuhkan adalah ketenangan, kedamaian. Ada orang-orang tertentu yang secara alami butuhnya harus ada pertumbuhan, harus ada challenge. Tidak ada challenge, dia bisa boring. Akhirnya dia akan membuat masalah kemana-mana. Nah, barulah muncul yang namanya comfort zone. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa Ibu. Silahkan gitu maksudnya. Ibu juga berhak kok berada di comfort zone terus-terusan. Maksud saya begitu. Kecuali, ini jadi masalah. Ketika comfort zone-nya kita mengganggu pasangannya kita, mengganggu anaknya kita, mengganggu finansialnya kita, mengganggu macam-macam, banyak yang terganggu. Dan kita juga terganggu kan. Nah, ini baru kita pikirkan. Bagaimana keluar dari comfort zone. Kalau tidak ada yang terganggu, dan Ibu sendiri tidak terganggu, tinggal di situ tidak apa-apa. Ya Ibu, gitu. Jadi apakah comfort zone itu mengganggu pertumbuhan? Belum tentu. Kecuali Ibu memang punya kebutuhan untuk bertumbuh. Atau istilah comfort zone itu sudah mulai mengganggu area-area hidupnya kita. Apakah relasi? Apakah finansial? Apakah spiritual? Apakah macam-macam gitu ya. Karirnya kita. Baru kita melihat. Ini comfort zone yang mengganggu, nggak mengambat, nggak. Baru kita lihat. Itu Ibu ya, semoga menjawab. Oke. Terima kasih Ibu Eli. Ibu Eli semoga terjawab. Saya nyambung ke Puyesi. Cara mengetahui kalau kita yang bertumbuh atau mereka yang bertumbuh bagaimana? Ya. Itu yang tadi Pak Joni juga mention ya. Saya juga tadi waktu menjawab foreign kan ada sempat mention juga kalau bisa saja kita yang tidak bertumbuh. Istilah bertumbuh ini sebenarnya juga sebuah istilah yang dipakai untuk memudahkan. Mau dianggap perubahan juga boleh. Kita membutuhkan sebuah kondisi yang berubah yang membuat kita menjadi manusia lebih baik. Ya. Itu yang dikatakan dengan bertumbuh. Pada dasarnya semua manusia soalnya kepengen jadi lebih baik. Tidak ada yang dengan sengaja inginnya makin tidak baik. Nah. Jadi bagaimana caranya kita tahu kalau kita yang bertumbuh atau mereka yang bertumbuh bagaimana? Menurut saya satu dibutuhkan kejujuran. terhadap diri misalnya ini berhubungan dengan ada pertanyaan yang private ya. Kalau kita bermasalah dengan pasangan bagaimana kita tahu pasangan atau saya yang bertumbuh? Nah. Menurut saya pasangan atau kita yang bertumbuh itu dibutuhkan kejujuran diri kita. Misalnya misalnya gampangnya gini yang sering emosi siapa sih? Yang sering negative thinking siapa sih? yang sering nyalah-nyalain siapa sih? Yang sering maksudnya yang sering cari gara-gara itu siapa? Yang sering terganggu itu siapa? Nah. Kita mulai dari sana dulu deh. Kalau memang kita yang sering terganggu itu sebuah indikator bahwa kita masih beresin diri kita dulu agar kita ikut bertumbuh. Tapi Bu kan saya terganggu karena dia males Bu. Tapi Bu saya kan terganggu karena dia nggak mau kerja Bu. kayaknya dia terus yang salah. Nah itu juga sering terjadi. Seakan-akan jadi kita melihatnya kita yang bertumbuh dia yang tidak bertumbuh belum tentu. Ini memang dibutuh perlu kebijaksanaan dan keberanian untuk jujur terhadap diri kita. saya melihatnya bahwa terimalah bahwa kadang-kadang perbedaan itu bisa terjadi karena kedua belah pihak. Perbedaan itu pertengkaran itu tidak pernah terjadi karena satu pihak. Pasti dua belah pihak. Jadi ketika Ibu bertumbuh ketika Ibu bertumbuh Ibu pun pasti bisa menerima orang yang belum bertumbuh. paham maksud saya Ibu Yesy? Kalau Ibu tahu Ibu bertumbuh Ibu pun pasti bisa menerima orang yang belum bertumbuh. Justru karena kita belum bertumbuh kita akan menuntut orang lain. Jadi ketika terjadi konflik lihat aja bagaimana saya bisa bertumbuh di kondisi ini. Itu jauh lebih penting. Semoga membantu Ibu Yesy dan semoga menjawab. Ibu Yesy langsung nulis thank you. Oke sama-sama. Tadi Ibu Herlina juga menanggapi jawabannya Ibu Eli terima kasih pencerahannya malam ini saya jadi menemukan jawaban untuk saya memutuskan. Oke Terus juga Pak Joni nah ya perubahan mungkin lebih enak ya karena bertumbuh itu kesannya harus selalu ke atas dan ke atasnya seseorang kan berbeda-beda ya ada yang menganggap makin gemuk itu bagus bertumbuh tapi ada yang menganggap justru makin kurus itu bagus bertumbuh. Oke gimana Bu? Thank you thank you Pak Joni silahkan maksud saya gini intinya kita pakai sebuah istilah kan tadi bertumbuh itu sebuah istilah sona nyaman juga sebuah istilah kenapa kenapa dipakai kata bertumbuh karena pada dasarnya tidak ada manusia yang mau menjadi dirinya semakin jelek pada dasarnya semua manusia itu maunya lebih baik dalam aspek apapun ya itu makanya dipakai dengan kata bertumbuh thank you Pak Joni oke oke ada lagi mungkin dari sobat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya lagi silahkan langsung buka mic ini ada yang menarik Pak private ke saya oh ya silahkan berarti namanya tidak mau disebutkan tapi saya akan bacakan bagaimana kalau saya tidak nyaman dengan suami tetapi dan pernikahan kita umumnya sudah 8 tahun dan saya tidak bertumbuh saya tidak bertumbuh karena dari awal saya ingin bekerja tapi tidak diperbolehkan nah oke Ibu bertumbuh disini tidak bekerja bukan berarti Ibu tidak bisa bertumbuh ya dan tidak bekerja bukan berarti Ibu tidak bertumbuh berhadapan dengan seorang suami yang beda pendapat dengan Ibu atau bahkan karakternya berbeda atau ketika Ibu punya anak Ibu punya anak yang karakternya berbeda Ibu punya anak yang tidak sesuai dengan harapannya Ibu itulah waktunya Ibu bertumbuh untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi itu kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak nyaman bagaimana Ibu berdamai dengan ini karena ini kan tidak bisa ditinggalkan namanya keluarga berbeda ya jadi jangan disamakan kasusnya kasus di cerita ini adalah lingkungan yang bisa dia pindah bagaimana dengan keluarga bagaimana dengan anak ini berbeda kasus jadi kenapa saya bilang begitu ini saya berdasarkan kita membahas sebuah kasus membahas sebuah bab ini bukan teori yang harus dipakai oleh semua orang saya akan tekankan lagi tidak ada satu pun ilmu yang cocok untuk semua orang tidak ada satu pun teori yang cocok untuk semua penyelesaian masalahnya kita jadi kita harus lihat konteksnya kita harus lihat kontennya kita harus lihat kondisinya saya mau teman-teman bersama-sama dengan saya juga belajar lebih bijaksana melihat sebuah pemahaman tidak semua pemahaman yang saya berikan disini cocok buat Bapak Ibu tolong dipilih dengan bijaksana kalau bingung tanya karena kasusnya pasti beda-beda nah di kasus Ibu ini Ibu bukan dengan bekerja Ibu bertumbuh bukan berarti tidak bekerja Ibu juga tidak bertumbuh berhadapan dengan suami yang tidak sesuai atau tidak mensupport Ibu seperti yang Ibu harapkan itu adalah juga proses pertumbuhannya Ibu tumbuhnya mungkin bukan dalam aspek karir tapi aspeknya adalah mental bahkan mungkin spiritual bahkan mungkin apa yang lain saya tidak tahu mungkin cinta kasihnya Ibu yang sedang bertumbuh kompesinya Ibu yang sedang bertumbuh dan diarahkan ke pertumbuhan yang lebih baik jadi saya ingin buka usaha ini itu suami selalu meremehkan dan tidak mendukung jangan-jangan ini proses pertumbuhannya Ibu yang harus Ibu lalui ini ujiannya Ibu untuk bertumbuh ini yang Ibu butuhkan saat ini untuk membuat Ibu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik jadi tidak bekerja bukan berarti Ibu tidak bertumbuh tidak bekerja bukan berarti Ibu tidak punya ruang untuk bertumbuh semoga itu menjawab ya Ibu oke ini ada yang favorite juga Maksudnya bertumbuh apa ya apa kriteria bertumbuh jadi maksudnya tadi Pak Joni sudah tanya juga bertumbuh itu maksudnya begini kita melakukan sebuah perubahan untuk kita menjadi karakter yang lebih baik mau bertumbuhnya itu arahnya kemana kalau tadi Pak Joni bilang mau kemana itu adalah hak mau pindah usaha jadi jadi tadi saya juga bilang kalau misalnya diumpamakan sebagai level itu bisa level naik ke atas tapi kalau misalnya kita bilang levelnya sama variasinya bisa beda kayak kuliah kayak kuliah jurusannya bisa teknik bisa ekonomi bisa seni bisa apa aja gitu itu pun tetap membuat kita bisa bertumbuh jadi yang dinamakan bertumbuh adalah sebuah perubahan yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik sebuah perubahan yang membantu kita untuk menuju atau menuju atau sampai ke goalnya kita kalau kita punya tujuan itu namanya bertumbuh contohnya kalau misalnya dalam bidang bisnis atau karir saya mau punya tujuan punya bisnis A punya bisnis B yang berhasil seperti ini nah bertumbuh artinya di kondisi sekarang kita bertumbuh mendekati goal kita ya itu juga bisa diartikan bertumbuh ya itu oke semoga terjawab ya ini ada Pak Joni lagi komentar tidak ada satu ilmu pun yang cocok untuk semua orang tergantung konteks dan kontennya ini menggarisbawahi apa yang disampaikan harus disaring harus disaring baik-baik dengan penuh awareness dan wise noted oke Pak Joni terima kasih notednya ya oke ada lagi untuk sahabat pembelajar Anda bisa tanya atau sharing langsung saja tulis chat atau bukamai ini ada yang prefer lagi Pak kalau tanya Bu misalkan saya tinggal di lingkungan yang penuh dengan emosi dan merasa tidak nyaman berusaha untuk tidak terpengaruh tetapi kenyataannya saya sedang terbawa mudah emosi bagaimana supaya saya tidak ditarik ke hal-hal yang negatif tersebut tetapi saya tetap tinggal di lingkungan tersebut that's good Pak salah satunya salah satunya yang bisa Bapak lakukan adalah dengan menjaga energinya Bapak detailnya ada di materi lintah energi Pak Bapak bisa cari di Youtube di Indonesia Belajar yang topik yang saya bawakan saya lupa di tanggal berapa itu yang judulnya lintah energi Bapak semoga itu membantu sharing di sana semoga membantu nah kalau di kasus ini kalau bisa saya bisa bilang ini karena tidak mudah justru inilah mungkin ujiannya Bapak untuk membuat Bapak bertumbuh kalau lingkungan itu tidak bisa Bapak lepaskan karena itu orang terdekat keluarga contohnya orang tua itu ya maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pertumbuhan ke dalam bagaimana kita menjaga energinya kita tetap ada di sana dan menjadi positif atau tidak terpengaruh kalau saya baca kalimatnya Bapak kadang-kadang saya kebawa ikut berarti kadang-kadang kan coba diingat-ingat di kondisi seperti apa Bapak tidak kebawa kondisi itu diperbanyak dan ketika Bapak kebawa ikut maafkan diri Bapak terima bahwa oke kali ini saya kebawa dan oke nah latihannya kalau 10 kali kebawa 10 kali kejadian 10 kalinya terbawa ya latihan misalnya setelah latihan 10 kali kejadian 8 kali kebawanya tolong apresiasi yang kedua yang dua ini latihan lagi 7 kali kebawanya diapresiasi yang tiga ini nah seringkali kita lupa mengapresiasi diri kita jadi di kasusnya Bapak ini kan karena Bapak bilang bahwa kadang terbawa berarti kan tidak selalu yang pertama diingat-ingat di kondisi seperti apa Bapak bisa tidak terbawa kalau bisa perbanyak kondisi itu copy paste kondisi itu lebih banyak ya yang lain apresiasi diri Bapak ketika Bapak tidak ikut-ikut nah yang ketiga kalau Bapak tidak ikut yang topik lintah energi dilihat ya Pak ya lintah energi semoga itu bisa membantu prinsip dasarnya adalah ketika lingkungan Bapak minta Bapak setor energi seribu Bapak siapkan diri Bapak energi sepuluh ribu agar itu tidak mengganggu caranya bagaimana setiap orang akan unit bagaimana Bapak mengisi energinya Bapak agar tidak habis dan akhirnya ikut dengan emosi orang-orang sekitar ya semoga itu menjawab ya oke gue Eli ini ada lanjutan tadi yang private ke saya menjadi lebih baik lebih baik buat orang lain belum tentu baik buat kita sendiri jadi pakai patokan yang mana menjadi terima menjadi menjadi lebih baik lebih baik buat orang lain belum tentu baik buat kita sendiri jadi memakai patokan yang mana gini menjadi baik untuk orang kita cek dulu ke dalam apakah memang itu juga kita inginkan ya ketika kita menginginkan sebenarnya kita menjadi lebih baik bukan untuk orang tapi untuk diri kita itu yang kedua kalau kita menjadi lebih baik untuk orang itu efeknya ke kita apa efeknya itu gini misalnya gini gampangnya gini contohnya suami saya maunya saya rambutnya pendek saya sukanya rambut panjang contohnya begitu ya jadi saya ikuti mana dong bu yang lebih baik menurut suami atau menurut saya nah saya tanya balik kebahagiaannya ibu itu ada di mana di rambut nah kalau di rambutnya ibu maka pertahankan itu dan komunikasikan dengan suami karena itu sumber kebahagiaannya ibu tapi kalau sumber kebahagiaannya adalah suami ya kita pertimbangkan mana yang lebih penting jadi maksudnya kita tidak bisa bilang bahwa saya harus ikuti orang luar saya tidak mau ikuti orang luar saya mau ikuti apa yang menurut saya baik karena belum tentu kita punya awareness yang cukup kebijaksanaan yang cukup kesadaran yang cukup bahwa yang kita inginkan itu yang kita butuhkan kadang-kadang justru orang lain yang mengingatkan kita yang membuat kita sadar bahwa kita sedang membutuhkan atau perubahan itu yang kita butuhkan untuk membuat kita lebih baik jadi satu itu yang kedua belum tentu kita sadar bahwa kebutuhannya kita justru memenuhi kebutuhan orang lain untuk menjadi lebih baik ya karena ada beberapa teori yang bilang oke kita harus memenuhi apa yang kita butuhkan jangan dengerin omongannya orang itu benar satu sisi satu sisi ya satu sisinya lagi apakah kita sanggup untuk tidak mendengarkan omongannya orang jangan-jangan saat ini apapun yang orang omongkan itu adalah sumber kebahagiaannya kita untuk saat ini untuk kondisi sekarang dan kita memang bisanya masih di sana ya itu yang maksud saya bilang adalah cek kondisi Anda cek kemampuan Anda setelah itu coba cek ilmu-ilmu yang Anda punya kebijaksanaan kebijaksanaan Anda dengarkan ramu yang cocok untuk Anda di kondisi saat ini karena kalau tidak Anda bisa saja makin depresi ya itu jawaban yang bisa saya berikan Ibu saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena saya tidak tahu kasusnya kasusnya itu mana menurut orang atau menurut saya dalam aspek apa dulu kalau saya tadi bilang suami saya mau rambut panjang saya pengennya rambut pendek gitu terus saya harus ikutin siapa Bu banyak aspeknya memang kalau saya tidak ikutin dia bisa apa kalau sampai dia selingkuh ya mending saya ikutin deh misalnya ya walaupun sebenarnya ini kan ekstrimnya banyak aspek tapi kalau misalnya saya bilang saya mau potong pendek dia juga gak apa-apa dia cuma asal ngomong aja sebenarnya dan masih bisa dikomunikasikan yaudah saya pertahankan mau saya banyak aspek yang harus dipertimbangkan tidak bisa bilang kebaikan menurut orang lain atau kebaikan yang saya mau ikutin semoga itu membantu ibu oke terima kasih Bu Eli semoga terjawab ya dan membantu untuk ke depannya lebih baik lagi oke ada lagi mungkin sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing silahkan langsung buka mic atau tulis di chat juga bisa ya oke Bu Eli ini sebelum belum ada yang bertanya atau sharing ada cerita ketiga oke ini ada yang ibu Eli jika ternyata saya berkali-kali lelah batin dengan proses bertumbuh beradaptasi dengan perubahan walaupun sudah mempunyai manset bahwa perubahan apapun itu sifatnya alami bagaimana Bu tapi saya sudah lelah batin mohon masukkan tentang bentuk istirahat yang tetap bisa produktif oke terima kasih pertanyaannya ini teman lama saya juga yang bertanya saya senang Anda ada di sini malam ini nah mohon masukkan tentang bentuk istirahat yang tetap bisa produktif istirahat adalah produktif tidak perlu dicari istirahat adalah produktif tidur adalah produktif jadi tidak perlu dicari bentuknya istirahat saja tidak ada yang mengejar kamu tidak ada yang memaksa kamu untuk ada timeline kapan kamu sukses kapan kamu tidak yang jauh lebih penting adalah kamu menerima dirimu sendiri bahwa kamu sedang butuh istirahat sementara itu yang bisa saya jawab ya untuk detailnya kita harus harus ngomong terima diri dulu bahwa kamu sedang butuh istirahat dan yes saya mau istirahat putuskan aja dulu itu semoga membantu ada Bu Wewe komentar doing nothing is still doing ini saya punya Pak Johnny menyenangkan ini 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 saya bisa langsung buat rangkuman ya Pak Johnny ini di capture semua nih komennya Pak Johnny ini memang seperti bahasa buku pakai stabilo istirahat istirahat juga adalah produktif comfort soon bisa jadi adalah bertumbuh not that lagi Pak Johnny terima kasih kemudian satu lagi ini dari saya tadi yang bilang saya berkali-kali lelah batin dengan proses bertumbuh yaitu kalau memang lelah istirahat dan dan maksudnya gini ketika sudah lelah batin dengan proses bertumbuh berkali-kali coba cek jangan-jangan Anda sedang memaksakan cara yang sama dalam proses pertumbuhan mungkin sudah waktunya mencari cara yang berbeda ya coba direnungkan itu semoga itu membantu saya baru ingat oke ini ada yang private lagi Bu ini semua private juga ke saya ke Bu ini gak mau masih tapi yang penting kita bahas iya lebih baik selamat malam bagaimana kita tahu bahwa target kita bertumbuh sudah terjadi dan bagaimana kita menentukan target yang penting kita mohon diulang Pak pelan-pelan Pak bagaimana kita tahu bahwa target kita bertumbuh sudah terjadi kemudian yang kedua bagaimana kita menentukan target yang penting untuk pertumbuhan kita target bertumbuh sudah terjadi ketika sudah sampai targetnya gimana ya kan kalau sudah sampai targetnya tahu dong karena berarti targetnya sudah ada nah itu lebih mudah nah pertanyaan berikutnya itu yang kita perlu renungkan bersama-sama bagaimana menentukan targetnya kalau sudah ada targetnya kan enak nih oh udah nyampe gitu oh mau ke Jakarta udah tahu nyampe Jakarta nah sebelum menentukan itu saya mau kemana itu kan yang lebih lebih apa namanya lebih perlu perenungan saya memberikan sebuah inspirasi dan sebuah pilihan bukan sebuah keharusan ya karena saya gak suka kalau misalnya ini harus ya Bu Bu Eli ngomong gini itu bukan keharusan setiap orang itu punya jalannya yang unik itu susahnya ketika saya berhadapan dengan audiens yang banyak kalau coaching personal enak nih udah jelas gitu ya masalahnya jadi udah sangat spesifik nah jadi begini bagaimana kita menentukan targetnya saya cuma bisa memberikan sebuah ide sebuah pilihan ketika tidak ada masalah di hidup Anda jangan cari masalah oke ketika tidak ada masalah di hidup Anda stop cari masalah mungkin memang Anda tidak perlu bertumbuh stop cari masalah bertumbuhlah mulai dari masalah yang Anda hadapi jadi jangan cari gara-gara kalau gak punya masalah nah misalnya apa Bu finansialnya saya bermasalah oke yuk kita bertumbuh di bidang finansial nih harus cari duit yang lebih banyak pekerjaan dipikirkan bagaimana memplanning pengeluaran itu kan kita jadi belajar lagi kita bertumbuh di area itu bu relasi saya dengan pasangan bermasalah yuk kita belajar disitu kita bertumbuh disana bu relasi saya dengan anak bermasalah yuk kita mulai dari sana kita pasang goal dari sana kalau gak jangan cari gara-gara nikmati hidup ya jadi semoga jawaban ini menjawab oke semoga menjawab ya oke kita lanjut lagi ada yang bertanya silahkan ya oke ini ada beberapa yang privat ke saya Mbak Enda ada di sini ya Mbak Enda tolong ditulisin nomornya Mbak Enda karena beberapa ditanya kalau mau konsultasi bagaimana ya nanti bisa ke Mbak Enda dulu oke ada lagi mungkin ya silahkan oke saya akan melanjutkan ini karena juga waktu ke bagian yang berikutnya jadi kasusnya foreign nih saya ambil kasusnya foreign ya kebetulan nah ketika meninggalkan teman-temannya itu kan tidak enak dan mungkin akan menimbulkan disitu luka istilah saya luka ya luka ini cuman istilah pokoknya rasa tidak enak deh gitu nah gimana caranya kan gak mungkin saya bilang tidak apa-apa kenyataannya saya apa-apa kenyataannya saya terluka saya sakit hati bu dengan omongannya dia saya sakit hati dengan tuduhannya dia tapi tidak ada gunanya saya menjelaskan karena apapun yang saya jelaskan tetap akan membuat ini tidak akan hilang lukanya atau sakit hatinya jadi tidak ada gunanya kan kita jelaskan kenyataannya disitu memang ada luka ada sakit hati ada tidak enak dan apakah kita perlu menjelaskan tidak perlu kalau tidak ada gunanya kecuali ada gunanya kalau ada gunanya silahkan kalau tidak ada gunanya lebih baik tidak karena ketika tidak ada gunanya tetapi kita memaksa menjelaskan kita hanya berperang dengan egonya kita kita hanya sedang memfasilitasi egonya kita untuk dianggap benar itu yang perlu kita sadari dan itu yang perlu kita pelajari oke bu saya akan belajar untuk tidak menjelaskan saya belajar berdamai dengan ego saya tapi dengan sakit hati bu yes anda sakit hati terima bahwa ini memang ada sakit hati di sana percaya dengan sebuah kata yang waktu akan menyembuhkan jadi sakit hatinya tidak apa-apa di situ akan ada bekas lukanya tidak apa-apa juga dan kita berdamai bahwa saya pernah sakit hati saya pernah punya bekas luka dengan orang ini saya pernah punya bekas luka luka yang sudah mengering dengan sahabat saya si A si B si K terima bahwa kita punya bekas luka sama ketika kita jatuh kita terluka sakit dengan waktu dia akan sembuh tapi mungkin ada bekasnya ada bekas yang bisa hilang ada bekas yang tidak bisa hilang bagaimana kita menerima bahwa saya pernah luka dan ada bekasnya dan tidak apa-apa yang buat luka ini ya coba ini masih ada dan segala macamnya lukanya sudah ada di badan saya sudah terjadi dan saya tidak apa-apa dengan itu jadi berdamai dengan luka kita dan berdamai dengan bekas yang masih ada di hati kita atau di badan kita bahwa kita pernah terluka dan masih ada bekasnya dan kita baik-baik saja oke itu bagian dari perjalanan hidup semoga itu menjawab apapun yang tadi Anda pikirkan jadi sebenarnya begini saya ini juga ingin bertanya kepada teman-teman karena ada ada pertanyaan yang mengganggu saya mengganggu saya dan kemudian saya tidak bisa menemukan jawabannya sendiri dalam arti lebih baik saya lemparkan kepada Bapak Ibu ini pertanyaannya dari adik saya pertanyaannya begini oke memang orang-orang itu ya setiap minggu dengerin kamu ngomong nggak bosen pertanyaannya begitu tuh terus saya jadi mikir dong iya ya bosen apa nggak ya itu maksudnya jadi terus saya pikir saya tanyakan aja kalau teman-teman punya topik yang ingin dibahas karena profesi saya ini life code topik saya itu sangat beragam dan luas dan ujung-ujungnya adalah untuk pertumbuhan diri kita secara mental ya penyusunan strategi saya tidak bisa sharingkan di sini menyusun strategi untuk melakukan sesuatu itu akan sangat personal jadi saya susah apa men-sharingkan tentang penyusunan strategi kecuali kecuali gini misalnya bapak ibu mau ada yang jadi contoh kasus jadi minggu depan ya ada yang mau jadi contoh kasus saya akan coaching live di sini dan bapak ibu akan belajar gitu kan oh ternyata ada kasus seperti ini dan kita bisa melakukan ini wah itu dengan senang hati juga bisa saya lakukan jadi bapak ibu pun teman-teman akan belajar dari proses itu nah kalau tidak itu kan kasusnya orang yang sangat private dan saya jaga kerahasiaannya ya itu jadi saya jadi perlu bertanya ini iya benar bosan gak orang-orang nih sudah banyak yang menjerat di chat iya kemudian juga ada juga teman yang yang bertanya apakah ibu Eli punya workshop untuk saat ini saya tidak mengadakan workshop secara offline yang ada beberapa workshop itu saya lakukan dengan CWW thank you itu melatih skill dan skill itu tidak bisa saya sharingkan hanya 40 menit kemarin aja kita itu planningnya jam 2.30 selesai akhirnya kita selesainya malam 4.30 kalau gak salah ya CWW ya nah itu hal yang susah diselesaikan dalam 45 menit yang saya kepikiran adalah untuk programnya kita hari Rabu ini tadinya saya ingin membuat serial yang bersambung bersambung maksudnya misalnya saya mengajarkan tentang let's say kepribadian gitu ya atau bagaimana caranya kita membuat goal dalam hidup atau bagaimana caranya tapi ada skill yang harus dipelajari cuman kata-kata adalah orang-orang itu harus ikut terus-terusan karena begitu gak ikut satu kali maka dia akan miss karena itu kayak belajar yang lain akan terganggu itu yang saya pikirkan intinya adalah saya sedang memikirkan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hal lebih itu yang saya sedang pikirkan dan saya perlu masukkan dari teman-teman jadi Rabu ini akan lebih bermanfaat apa yang bisa saya sharingkan dan benar-benar bermanfaat untuk hidup Anda itu tujuan saya untuk Rabu malam saya perlu masukkan tolong dikasih masukan bisa di grup bisa di sini ya gitu thank you banget ini kenapa kenapa tanya dong kenapa harus 45 menit ya kadang-kadang lebih 1,5 juta gak apa-apa kenapa tapi itu itu bagus kalau memang nanti punya topik yang akan saya ajar ya kalau memang nanti ada topik mungkin saya akan buat topik khusus yang bisa 1,5 jam atau harus 2 jam ya itu nanti saya akan pikirkan kenapa 45 menit karena harapannya kita ya orang itu punya kebiasaan untuk belajar dan belajarnya itu masih pendek-pendek dulu kalau orang sudah dikasih umum pengumuman bernama Bu Eli siap Rabu 2 jam waduh aku gak punya nih 2 jam aku gak punya nih 1,5 jam tujuannya di awal itu jadi dibuatnya kita 45 menit ya tapi sebenarnya saat laksanaannya benar-benar 45 menit gitu ya Bu iya ini kita juga lebihkan 45 menit dan saya berharap sebenarnya begini saya kalau melihat ya teman-teman disini ya yang Rabu yang udah biasa ikut ya kita sudah hampir berjalan 4 bulan kali ya Pak itu kan ada beberapa teman yang konsisten ikut nah saya ini berharap teman-teman yang konsisten ikut ini suatu hari kalau misalnya punya skill yuk kita sharing bareng-bareng disini kita bahas bareng-bareng ini akan jadi sebuah tempat untuk kita berbagi ya itu kalau punya kasus yang mau dibahas dengan senang hati saya lebih senang kalau ada kasus jadi karena lebih spesifik ngomongnya ya kalau misalnya ada dari teman ada kasus itu kalau memang mau dirahasiakan orangnya siapa caranya mungkin ya pakai pakai WA call aja pakai WA call di speaker nah speaker-nya kan masuk tapi kita nggak tahu siapa itu orangnya cuma Cieli kan komunikasi langsung ngobrol tanya-tanya jadi kita bisa belajar tapi kita nggak tahu orangnya siapa kenapa harus begitu gue aja di coaching John boleh gak coachnya menolak klien nanti kita bicarakan nanti kita bicarakan oke yang jelas ya oke ya Bu ya jelas ini teman-teman saya perlu masukkan ya mau topik apa kemudian mau apa yang dibutuhkan dalam hidup Anda karena gini tujuan saya nulis buku ini juga dari awal itu ditanyakan dengan penulis waktu penerbit Bu mau dipromosikan nggak mau buat acara nggak saya bilang nggak karena ketika saya terbitin buku ini doa saya cuma satu semoga buku ini nyampe ke tangan orang yang membutuhkan doa saya cuma itu buku ini bukan mau saya buat bukan karena saya ingin terkenal di buku ini juga ditulis bahwa banyak orang yang merasa dirinya lah satu-satunya yang bermasalah tidak Anda kalau baca buku ini banyak orang lain yang mungkin masalahnya sama dengan Anda mirip atau lebih parah dari Anda nah paling tidak itu tujuan saya Anda tidak sendirian nah dengan prinsip itu juga dengan pemikiran itu juga kalau punya masalah yang dan membutuhkan topik tertentu jangan malu untuk minta bu saya perlu topik ini bu saya mau topik ini jangan malu jangan-jangan Anda mewakili banyak teman yang ada di sini yang juga sama-sama membutuhkan ya terima kasih oke bu Eli ini ketika bu Eli tadi tanya bosan tidak ini lebih dari 15 saya baca tidak ditunggu oh me time hari Rabu dua jam juga oke dua jam juga oke tapi kasihan bu Eli capek jadi itu teman-teman ya yang ingin saya tutup di terakhir ingatlah bahwa kalau jangan cari gara-gara kalau Anda tidak merasa Anda membutuhkan pertumbuhan ya ketika merasa baik-baik saja terus gini katanya bu Eli mesti bertumbuh aku mau bertumbuh dimana itu bagus itu bagus bukan tidak boleh hanya saja jangan cari gara-gara dengan kalau Anda happy-happy saja dengan semua baik cari pertumbuhan yang aman belajarlah hal yang baru tapi jangan cari gara-gara dari mana kita mulai bertumbuh dari masalah yang Anda hadapi dari sana saja buat goal-nya itu saja gimana saya menyelesaikan masalah saya dengan cara yang baik dan efektif dengan cara yang baik dan efektif jangan pakai cara yang sama berulang-ulang dan tidak efektif tapi kita tetap pakai seumur hidup bahkan sudah berpuluh-puluh tahun tolong ganti caranya ya itu terus ketika kita memang membutuhkan perubahan ketika kita membutuhkan pertumbuhan tolong disadari juga kadang-kadang ada hal yang perlu kita lepas melepas itu bisa saja lingkungannya kita bisa saja karakternya kita yang di dalam bisa saja apa ada yang harus kita lepas yang harus kita relakan ketika kita memegang sesuatu kita tidak bisa menerima sesuatu nah melepas ini untuk belajar hal yang baru bertumbuh ya itu melepas memang tidak mudah kadang-kadang kalau kita tidak ingin melepas maka apapun istilahnya mau itu Tuhan mau itu karma mau itu apapun akan memaksa kita untuk melepas dan prosesnya akan jauh lebih menyakitkan kalau kita maksain mau pegang adalah benar-benar makanan dan darah betul benar-benar benar-benar saya dibenarkan makan daging dan minum darahku ya tidak ini saya sedang mencari suaranya oke baik yang terakhir yang saya tadi sharingkan kesimpulannya adalah kalau itu berhubungan dengan lingkungannya kita teman kita komunitasnya kita intinya orang di luar kita yang ternyata perlu kita tinggalkan untuk pertumbuhannya kita untuk kebaikannya kita coba cek jangan ngotot untuk membela diri kita ingin membela diri karena kita sedang berperang dengan ego kita untuk dianggap benar itu bagian yang diseringkan di bab ini di bab sebelah itu ya oke itu jadi saya pak oke terima kasih sekali gue Eli sudah memberikan pencerahan ya bagaimana kita menjawab mau terluka atau move on gitu ya udah terjawab sepertinya ya oke terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini sharingnya pertanyaannya yang mengkayakan pembahasan kita malam hari ini terima kasih sekali lagi gue Eli terima kasih selamat pembelajar kita ketemu lagi minggu depan dengan serial move on yang lain yang lebih seru lagi baik salam sukses yang belum masuk grup bisa masuk grup yang belum yang belum download Indonesia Belajar juga bisa di download kita harus men-support Indonesia Belajar karena gara-gara Indonesia Belajar kita juga ada event ini gitu ya kalau gak ada yang download nanti Pak Dewa jadi gak terus Indonesia Belajar dan terima kasih juga ada yang udah download juga banyak sekali ya yang belum malam ini silahkan download ya oke kita foto bersama dulu silahkan untuk sahabat pembelajar bisa buka kamera dan buka mic juga kita bisa say hi say hello halo Ke halo thank you banget happy tiap malam dengerin dengerin Kece ini sangat mengistirasi sekali silahkan Jessica untuk foto thank you Bu Eli halo ini foto terima kasih Bu Enum Pak Dewa ya sama-sama silahkan buka kamera ya terima kasih buka Jessica akan foto ya ada Cici dari Batam ya satu dua tiga yang baru-baru satu-satu nih ada siapa aja semuanya semuanya terima kasih Pak Andy ada Vivi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati